Pemirsa setelah sempat vakum selama masa pandemi COVID-19 sejak pertengahan tahun 2020 lalu, Komunitas Pencinta Ikan Koi di Kabupaten Bandung kembali menggelar kontes ikan hias asal negeri Sakura Jepang ini dengan keamanan para peserta dan panitia selama berlangsungnya Soreangkap Koi Show 2021 diberlakukan protokol kesehatan ketat diantaranya mewajibkan panitia dan peserta untuk menjalani swab antigen dan mengunduh aplikasi peduli lindungi untuk bisa masuk ke lokasi kontes. Wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 berimbas ke berbagai sektor, salah satunya pada ajang kontestasi. Di Kabupaten Bandung setelah vakum selama lebih dari satu tahun, Komunitas Penggemar Ikan Koi akhirnya bisa kembali menggelar kontes. Bertempat di Dom Balerame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Komunitas Pecinta Ikan Koi menggelar Soreang Kap Koi Show 2021 ke 1. Kontes ini merupakan kali pertama sejak pandemi COVID-19 ditetapkan oleh pemerintah. Alhasil kontes stasi ini pun disambut antusias oleh ratusan peserta yang datang dari berbagai kota di Indonesia. Tercatat kontes Soreang Kap ke 1 ini diikuti oleh 2.266 ekor ikan koi berbagai jenis dari 946 orang pemilik. Demi keamanan serta kenyamanan para peserta dan panitia, selama acara berlangsung penyelenggara menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain mengenakan masker, panitia dan peserta menjalani swab antigen terlebih dahulu dan diwajibkan mengunduh aplikasi peduli lindungi untuk bisa masuk ke lokasi kontes. Setelah sekian lama sudah tidak ada kontes terkait dengan adanya pandemi ini, Alhamdulillah rakyat-rakyat antusias sekali. Terutama untuk akses jalan pun di Soreang ini tidak terlalu jauh ya, dari kuartal langsung ke arena. Untuk protokol kesehatan yang kita lakukan, yang pertama untuk juri, kemudian panitia kita lakukan dulu swab. Itu dilakukan sebelum pelaksanaan rapat terakhir. Kemudian untuk para peserta yang hadir setelah masyarakat yang bertunjung di sini, kita siapkan barcode di depan untuk bisa mengetahui di belakang kapasitas yang ada di area ini sesuai protokol kesehatan di 50 persen ini. Sejumlah peserta mengapresiasi pihak penyelenggara, karena protokol kesehatan selama kontestasi berlangsung sangat diperhatikan, sehingga keamanan para peserta bisa terjamin dan dapat meminimalisasi penyebaran COVID-19 di lokasi kontes. Bagi kami, pencinta koi ini sangat baik, karena setelah sekian lama tidak ada event untuk kontes koi, ini bisa dilaksanakan lagi di Soreang. Dan harapan saya, selaku pencinta ikan hias, ikan koi, ini bisa terselenggara di masa pandemi ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga kita terus bisa mengembangkan potensi ikan koi atau ikan hias ini di masyarakat. Jika Soreang Kap Koi Show ke satu ini sukses dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, ajang serupa akan digelar secara berkala setiap tahunnya untuk menghasilkan ikan koi yang berkualitas dari para pecinta ikan koi di seluruh Indonesia. Rezitya Prasajah, Bandung TV